Selamat datang di Cari Sport berkulau BWF Ranking Update After Yonek Canada Open 2023, Minggu ke-28, 11 Juli 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Dibuka dari sektor Tunggal Putra, Tunggal Putra, Dermak, Victor Axelsen, masih kokoh di puncak kelas menentuan, 101.205 poin. Di peringkat kedua, Anthony Sinisugaginding, peringkat ketiga, Kode Naroka, peringkat keempat, Kun Lafut, Fitishat, peringkat lima, Shiyuki, peringkat enam, Loh Kanyu. Perubahan terjadi di mana runner-up Canada Open 2023 asal Cina, Li Xifeng, naik tiga peringkat ke peringkat tujuh, menggeser Chow Tinchen, Prane HS, dan Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie. Berikutlah peringkat 11-20 sektor Tunggal Putra. Perubahan besar terjadi di mana juara Canada Open 2023 asal Kanada, Laksasen, melesat tujuh peringkat ke peringkat dua belas, menggeser Lu Guangzhou, Engkalong Angus, Kanta Suenama, Andres Antonsen, Li Zizia, Li Cheiyu, dan Chiko Aura Gwi Wardoyo. Tunggal Putra Indonesia lainnya, Christian Adinata, turun tiga peringkat ke peringkat lima puluh. Bergeser ke sektor Tunggal Putri. Tunggal Putri Jepang, Akane Yamaguchi, masih kokoh di buca kelas men, dan turun 104.517 poin. Di peringkat kedua, Anse Yong. Peringkat ketiga, Chen Yufei. Peringkat keempat, Tai Zuying. Peringkat lima, He Bingjau. Peringkat enam, Carolina Marin. Perubahan terjadi di mana Tunggal Putri, runner-up Canada Open, Ratanok, Intanon, naik satu peringkat ke peringkat tujuh, menggeser Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, di peringkat delapan. Di peringkat sembilan, Hanyu. Di peringkat sepuluh, Wangji. Berikut adalah peringkat sebelas sampai dua puluh sektor Tunggal Putri. Perubahan besar terjadi di mana Tunggal Putri India, Pusar Lasindu, naik tiga peringkat ke peringkat dua belas. Begitu pula, Tunggal Putri asal Amerika, Wen Zhang, naik satu peringkat ke peringkat tiga belas, menggeser busanan Ongbang Rumpan dan Michelle Lee asal Kanada di peringkat lima belas. Perubahan juga terjadi di mana Wen Chishu dari China Taipei, naik tiga peringkat ke peringkat delapan belas. Tunggal Putri Indonesia lainnya, Putri Kusuma Wardhani, masih di peringkat tiga puluh lima. Bergeser ke sektor Gada Putra. Gada Putra Indonesia, Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto, masih kokoh di buca kelas main dan toren 91.629 poin. Di peringkat kedua, Lian Weng Keng Wan Chan, peringkat tiga Sarwita Rani Redi Sirak Seti, peringkat keempat Aron Chia Sowu Yik, peringkat kelima Takuro Hoki Wokobayashi, peringkat enam Ongdi Esin Teo Eyi, peringkat tujuh Muhammad Asan Hendra Setiawan, peringkat lapan Liu Yuchen O'Sianyi, peringkat sembilan Leo Rolikarado Daniel Martin. Perubahan terjadi di mana juara Kanada Open 2023 asal Dermakim Amstrup Andres Rasmussen, naik dua peringkat ke peringkat sepuluh. Berikut adalah peringkat sebelah sampai dua puluh sektor Gada Putra. Perubahan terjadi di mana pasangan Korea Chol Seolgyu, Kim Wonho, dan Kan Mi Hyuk, Seu Sungjai turun satu peringkat. Pasangan Indonesia alanya Muhammad Soebul Fikri, Bagas Maulana, masih di peringkat lima belas. Dominion, Marcus Fedani Gideon, Kevin Sanjus, dan Sugamulyo, masih di peringkat tujuh belas. Pasangan Cina TIPLA yang Wan Chilin, naik dua peringkat ke peringkat lapan belas. Menggeser pasangan Cina Ren Xian Yu Tan Kiang, begitu pula pasangan Jepang Akira Koga, Tai Chi Saito, naik dua peringkat ke peringkat dua puluh. Gada Putra Indonesia alanya Pramu Diaku Sumawardana, Yeremi Erick, Yohei Yaakob Rambitan, masih di peringkat dua puluh lima. Bergeser di sektor Gada Putri. Gada Putri Cina, Chen Heechen, Jia Yivan, masih kokur buca kelasmen dan turunan 100.654 poin. Di peringkat kedua, Baik Hana Li Songhe. Peringkat ketiga, Kim Soeyong, Kohe Yong. Perubahan terjadi di mana pasangan Jepang Mayu Matsumoto Wakana Nagara, naik satu peringkat ke peringkat empat, menggeser pasangan Cina Zhang Zuzian Zheng Yu. Begitu pula pasangan Jepang lainnya, Yuki Fukushima, Sayata Hirota, naik satu peringkat ke peringkat enam. Juara Kanada Open 2023, Nami Matsuyama Chiharu Sida, naik empat peringkat ke peringkat tujuh. Menggeser pasangan Korea, Jona An Kim Yojong, pasangan Thailand, Jokopal, Kiti Rakul, Rawi Dapra Jokje, dan pasangan Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadisilva, Ramadhan Di, turun dua peringkat ke peringkat sepuluh. Berikut adalah peringkat sebelas sampai dua puluh sektor Gada Putri. Pasangan Thailand, Benjapa, Aimsar, notakan Aimsar, turun satu peringkat ke peringkat sebelas. Pasangan Jepang, Rena Mayura, Ayako Sakuramoto, naik dua peringkat ke peringkat tiga belas, menggeser pasangan Indonesia, Febriana, Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahe Pratiwi, dan pasangan Bulgaria, Gabriela Steva, Stefani Steva. Pasangan Jepang lainnya, Irin Iwanaga, Keina Kanisi, naik satu peringkat ke peringkat tujuh belas, menggeser Tresa Joli Gaya Trikobi Chanpulela dari India di peringkat delapan belas. Gada Putri Indonesia, Lenitria Mayasari, Ripka Sugiharto, turun satu peringkat ke peringkat tiga belas. Begitu pula, Melisya Trias Puspital Sari, Rahel Alicia Rose, turun dua peringkat ke peringkat tiga belas. Bergeser ke sektor gada campuran, sepuluh besar gada campuran masih tidak mengalami perubahan, di mana Zhang Ziwei Huang Yakyong masih kokoh di puja kelas menenturan 113.606 poin. Peringkat kedua, Yuta Watanabe Arisa Higashino. Peringkat tiga, Decapol Faranakuroh Sapsire Teratanace. Peringkat empat, Fen Yanse Huang Donping. Peringkat lima, Seu Siong Jai Jai Yujung. Peringkat enam, Kim Woho Jo Naon. Peringkat tujuh, Tom Gihel Delpil Delro. Peringkat lapan, Gok Son Huat Lai Seven Jamie. Peringkat sembilan, Robbentabling Silenapik. Peringkat sepuluh, Jiang Zengbang Weyasin. Berikut adalah peringkat sebelah sampai dua puluh sektor gada campuran. Perubahan besar terjadi di mana Kyohei Yamashita Narushinoya naik tiga peringkat. Ke peringkat lima belas, menggeser pasangan Indonesia, Rino Frivaldi Pita Hanikjas Mentari, Dijian Ferdrian Sah Gloria Emanuel Wijaya, dan pasangan Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Beijing. Pasangan Jepang lainnya, Yuki Kaneko Misaki Matsutomo, naik dua peringkat ke peringkat dua puluh. Gada campuran Indonesia lainnya, Praven Jordan Melati Daiva Oktav Yanti masih di peringkat dua puluh sembilan. Jakaria Josianu Sumanti Hediana Juli Marbela turun satu peringkat ke peringkat tiga puluh dua. Adnan Maulana Nita Filoina Marwah turun satu peringkat ke peringkat tiga puluh tujuh. Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata turun satu peringkat ke peringkat empat puluh tiga. Itu adalah hasil lengkap BWF Ranking After Canada Open 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport. Terima kasih. Terima kasih.